Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk pisangnya sendiri, disini saya menggunakan pisang berangan atau juga bisa gunakan pisang raja ya Untuk hasil yang lebih enak Tapi kalau misalnya sulit menemukan pisang berangan atau pisang raja dan juga harganya memang lebih mahal Teman-teman bisa menggunakan pisang yang murah yaitu pisang kepuk atau pisang nipah Pastikan ketika memilih pisang, pisangnya itu udah bener-bener batang ya teman-teman Jadi teksturnya lembut dan juga manis Nah kalau misalnya untuk makan sendiri, teman-teman bisa menggunakan 2 pisang tadi ya berangan atau raja Tapi kalau misalnya untuk jualan bisa gunakan pisang nipah atau pisang kepuk jadi harganya lebih murah Kemudian disini saya menggunakan telur Nah untuk telur ayam ini kita gunakan sebanyak kurang lebih 3 butir ya teman-teman Kemudian pisangnya bisa kita potong-potong terlebih dahulu seperti ini Untuk nanti mempermudah saat kita melakukan proses penghalusan Nah cukup pakai garpu aja, kita benyek-benyekin kayak gini Kalau misalnya mau lebih halus, teman-teman bisa memblendernya Atau juga bisa menggunakan pengocok telur seperti ini Nanti hasil pisangnya itu akan lebih halus ya atau lebih kecil-kecil Nah ini sengaja saya tidak blender agar nanti teksturnya itu lebih terlihat ya pisangnya Jadi lebih berasak ketika kita makan Kemudian disini saya menggunakan gula pasir sebanyak kurang lebih 4-6 sendok makan ya Kalau teman-teman gak terlalu senang manis cukup gunakan 4 sendok aja Tapi kalau senang manis bisa gunakan 5-6 sendok makan Nah ini kita kocok kembali, kita aduk rata agar penyebaran gulanya dan rasa manisnya juga merata ya Nah selanjutnya disini saya menambahkan pasta pandan Nah ini opsional, kalau mau pakai juga gak apa-apa Tapi kalau pakai ini jadi dia aromanya lebih harum Dan warnanya tampilannya nanti jauh lebih cantik Nah kita gunakan sedikit aja Kemudian kita aduk sampai warna hijaunya merata Nah jika teman-teman mau menggunakan warna lain seperti merah, kuning, biru Atau warna lainnya atau warna original, warna putih juga gak masalah ya Nah jika udah seperti ini kita tambahkan santan instan atau santan cair Ini yang satu bungkusnya 65 ml jadi saya gunakan satu bungkus ya Kalau punya santan yang memang biasa kita beli di pasar juga bisa Nah ini saya gunakan semua Jadi nanti hasilnya enak banget teman-teman Dia lembut, legit dan juga creamy Nah kemudian tidak lupa saya tambahkan sedikit vanili Karena tadi kita menggunakan telur agar aroma amis telurnya itu juga hilang ya Dengan kita menambahkan vanili bubuk Nah ini kita aduk kembali sampai santannya tercampur rata Oke ini untuk adonan pertamanya udah selesai Kita pinggirin dulu ya teman-teman untuk adonan dari pisangnya Kemudian saya sediakan lagi satu mangkuk kecil Nah sekarang saya menambahkan ini tepung beras sebanyak kurang lebih 6 sendok makan Ini muncuk ya teman-teman Satu sendoknya kurang lebih 20 gram Jadi kita menggunakan total tepung berasnya sebanyak 120 gram Kemudian tidak lupa saya tambahkan garam sekitar setengah sendok teh Dan juga vanili bubuk lagi agar nanti aromanya benar-benar harum Nah disini kita menggunakan santan Ini santan instan yang kotakan satu kotaknya 200 ml Nah untuk adonan keduanya ini kita lebih banyak menggunakan santan ya Karena kita tidak menggunakan air sama sekali Nah ini kalau mau pakai santan yang biasa kita beli di pasar juga boleh ya teman-teman Jadi kalau santan yang di pasar itu teksturnya itu lebih cair Kalau misalnya yang kemasan ini santannya itu lebih kental Untuk rasa sama-sama enak ya Tapi kalau misalnya mau lebih awet Penggunaan santannya kita bisa gunakan santan yang kotakan seperti ini Nah ini yang satu bungkusnya sudah habis Kemudian saya tambah lagi satu bungkus Jadi untuk adonan yang kedua ini Saya menggunakan sebanyak 400 ml santan ya teman-teman Dengan takaran tepung berasnya 120 gram Dan ini tanpa campuran air sama sekali Jadi nanti untuk lapisan keduanya itu benar-benar rasanya legit dan sangat enak Teksturnya juga akan lembut dan juga kenyal Nah untuk lapisan kedua atau adonan keduanya ini Saya tidak menggunakan gula sama sekali ya teman-teman Jadi nanti benar-benar rasanya itu gurih Dan kalau pun ada rasa manis itu Buat dari atau sembangan dari rasa saripati santan ini Nah kemudian ini kita aduk rata Kita campurkan Sampai tidak ada lagi tepung yang menggerindil Atau tepung berasnya itu benar-benar tercampur padu Dengan tadi cairan santannya Dan ini teksturnya kental ya teman-teman Kalau misalnya mau agak sedikit cair bisa tambahkan sedikit gula Nah jika sudah seperti ini sudah cukup ya Sekarang kita akan ambil cetakan Nah disini saya menggunakan loyang segi 4 Ini yang ukuran 16 x 16 Tingginya 7 cm Ini saya beli seharga Rp20.000 Kalau mau pakai loyang yang lebih besar Misalnya 20 x 20 juga bisa ya Nah ini tidak lupa Kita kasih sedikit margarin Kemudian kita olesi secara merata Di bagian bawah dan juga sampingnya Agar nanti mempermudah melepaskan Adonan ketika sudah matang Nah langsung aja saya masukkan tadi Adonan pertama yaitu adonan pisang Ini benar-benar tanpa tepung Jadi cuma telur, pisang, dan juga gula Sama santan Jadi rasanya itu benar-benar enak teman-teman Nah untuk lapisan pertamanya ini Kita bikin kayak adonan bingkah Seperti bingkah pisang ya Jadi sebenarnya untuk resep kali ini Saya ingin bikin talam pisang Tapi bagian bawahnya itu Untuk adonan pisangnya seperti adonan bingkah Jadi ini enak banget Kemudian jika sudah seperti ini Langsung aja kita akan masak Nah disini bisa gunakan Teplon, panci, dandang, ataupun yang kukusan ya Nah disini kita tambahkan air secukupnya Kalau bisa airnya agak banyak ya Kemudian langsung aja kita simpan tadi Cetakan bisa gunakan tadi Loyang juga bisa gunakan mangkuk yang tahan panas Nah ini kita tutup Kita kukus kurang lebih 20-30 menit ya Dengan api sedang Nah ini setelah kita kukus kurang lebih 25 menitan Dengan api sedang Kemudian kita rasa Nah jika sudah keras Sudah padat seperti ini Menandakan dia sudah siap untuk kita lapisi Dengan adonan di atasnya Jadi ini kayak adonan lumpur surga ya teman-teman Nah lapisan di atasnya ini Jadi bawahnya manis Atasnya nanti gurih banget Karena tadi cuma santan dan juga tepung beras Nah tidak lupa kita tambahkan lagi air di bagian bawahnya Nah ini kemudian kita kukus kembali ya teman-teman 20-30 menit dengan api sedang Dan jangan lupa ditutup Nah ini setelah kurang lebih 30 menit Kita kukus dengan api sedang Nah kita rasa Kalau dia juga sudah padat Pastikan bagian lapisan bawahnya sudah matang Bagian tengahnya matang Bagian atasnya matang ya Nah ini kita angkat Kemudian kita akan diamkan dulu sebentar Jadi kita dinginin Agar nanti mudah untuk kita lepaskan Nah ketika dia sudah dingin Jadi bagian sampingnya juga sudah merengang ya teman-teman Tinggal kita ambil sendok atau sepatula Untuk melepaskannya Dan ini kita salin Nah seperti ini Kemudian ini akan saya potong menjadi 3 bagian Kemudian kita akan pindahkan di tempat lain Nah ini boleh kita potong Sesuai selera Nah ini bisa kita sajikan Di saat acara arisan Atau acara selamatan Sukuran Bisa juga untuk kita titip-titip Di toko-toko atau warung-warung ya Jadi bisa untuk ide jualan juga Ini namanya talam pisang Ini rasanya enak banget Legit Aromanya juga harum Jangan lupa coba di rumah ya teman-teman Dan terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Raffika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya